Halo sahabat Atta Nd mari kita kilas sedikit informasi. Apakah Anda tahu tentang bendungan Kambaniru yang ada di Sumba? Sebelum Min cerita, terlebih dahulu bantu subscribe supaya Min bisa lebih semangat lagi. Jangan basa-basi ayo mari mendengarkan. Kabupaten Sumba Timur dengan ibu kotanya Wai Ngapu dikenal dengan semboyannya yaitu Mata Wai Amauhu pada Enjara Hamu yang memiliki arti mata air yang jernih dan padang rumput kuda yang hijau. Julukan ini memang sangatlah tepat untuk mendeskripsikan kekayaan alam di Sumba Timur. Iklim di Sumba yang cenderung memiliki musim kemarau lebih panjang daripada penghujan, ternyata memiliki sumber mata air yang mengalir indah di tengah-tengah perbukitannya yang eksotik. Bendungan Kambaniru namanya, Bendungan Kambaniru atau yang lebih dikenal Bendungan Lamba Napu oleh masyarakat setempat, terletak di Kelurahan Lamba Napu, Kecamatan Kambera, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Bendungan Kambaniru ini dibangun dan dirancang dengan tujuan untuk mengairi lahan persawahan para penduduk sekitar yaitu, Mauliru, Kawangu dan Kambaniru. Didirikan pada tanggal 8 September 1992, Bendungan Kambaniru merupakan bendungan terbesar di Sumba Timur yang mengairi lahan persawahan hampir 1440 hektare luasnya. Luas 1000 hektarnya dialokasikan untuk lahan persawahan dan sisanya dimanfaatkan untuk tanaman palawija. Namun pada musim kemarau, debit air di bendungan akan berkurang drastis sehingga lahan yang diairi tentunya tak sebanyak ketika musim penghujan. Selain airnya yang melimpah, ternyata di dalam sungai yang telah membentuk bendungan ini juga terdapat banyak ikan air tawar yang siapapun boleh memancingnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!